Berikutnya petugas polsek padalaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat ungkap peredaran uang palsu yang jumlahnya mencapai 10 miliar rupiah, yakni pecahan 100 ribu rupiah, senilai 43 juta rupiah, dan sisanya dalam bentuk dolar Amerika. Ya, dan dari tangan keempat pelaku, petugas juga mengamankan alat pembuat uang palsu, termasuk kertas, tinta, dan alat cetaknya. Kasus peredaran uang palsu ini terungkap dari tiga kawasan berbeda, mulai dari Subang, Jawa Barat, Tangerang, Banten, dan terakhirnya pabrik pembuatnya di Bintaro, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat memproduksi uang palsu lantaran terlilit hutang. Ia juga kerap menggunakan uang palsu untuk berbelanja di pasar tradisional. Banyak simpel, pengen ini, pengen membayar hutang. Rencananya bukan mau bikin uang palsu, rencananya mau bikin uang yang sempurna, cuman ke baru persiapan, ke baru ketangkap. Udah berapa lama Pak persiapan mungkin itu? Rencanakan udah berapa lama? Sampai saat ini mungkin tiga bulanan ya kurang lebih. Udah berapa banyak yang Bapak buat? Yang saya buat baru 6 lak, 60 juta. Baru 60 juta? Iya. Itu hutangnya berapa Pak? Hutangnya lumayan juga Pak, 1.600.